Intro Dipersembahkan oleh Bapak Bahri Konoras Hakim pengadilan agama Baik, kita akan Masih satu materi lagi Dari pengadilan agama Nah, tadi katakan bahwa Pernyataan pernikahan dini ini juga memberikan Kontribusi dari angka perceraian Benar-benar demikian, nanti akan coba dikepas Oleh hakim kita ini Dan bagaimana Kena menikmati Pernikahan dini, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bicara sedikit saja ya Kalau di PAH itu Rata-rata ini kan Tadi saya bilang yang datang Sudah sakit, baru sampai ke sana Itu paling yang dike sana ya Amin, bisik kadang Masih SMA kelas 1 Ada juga SMP kelas 3 Tapi yang datang kan Membuat kurus sudah salah Rata-rata kan begitu semua kan Ya, datang sampai kurus sudah sebesar Ada yang lagi bulan Lagi 3 bulan melahirkan Ada yang 7 bulan Ada yang 8 bulan Nah, kebiasaan di sini kan begini Kalau suhamil begitu kan harus ke sekawin dong Kan begitu kan Ini yang tentu Biasa ini kan harus ke sekawin Siapa laki-laki yang Melakukan itu dengan si Perempuannya itu kan Seperti itu Nah, kita hakim juga Di PAH ini kan sebenarnya Kalau melihat dari sisi ini Sebenarnya memang banyak sih Biar menggunakan syarat tentang itu Ada yang menurut doang-doang Mulai ada tahun Menurut tahun 74 Sampai nomor 16 Tahun 2019 Pun sebenarnya usia Terkali ini kan sudah harus di atas 2000 Eh, atau tahun 2000 Umur 19 tahun ke atas Laki-laki dan perempuan Kan harus sama Kan seperti itu Tapi yang datang ke sana Kadang ada 14 tahun Ada 15 tahun Suhamil Diorang ajukan ke KUA KUA tolak Baru Diorang ke surat penolakan itu Rekomendasi itu Bawa ke Pemadilan agama Ia mau bagaimana kan Ia mau datang Ada tuh sampai orang tua Atau emosi-emosi Ini saya cerita Pemalaman saja Jadi ada hakim Teman-hakim tanya Ini bagaimana Bapak tuh anak Karena ini yang datang Orang tua Tanya ini anak Soalnya berapa bilang Mungkin karena saking emosi Dibilang ini Buhaknya mata buta kan Ini tempi anak lebih purus Sebesar Tidak pakai tangan Itu emosi Karena apa Dari awal itu Anak itu mungkin Terkena di belakang Sudah besar Emosi dihakinkan Terhakinkan Terutau Seperti yang datang Kamu bawa banter Sedang di belakang Jadi Padahal pesan Terusnya terkala Kita harus tahu Ada petrakan doktor Puskesmas Apa dulu Yang orang peskes Itu apa Nah Itu Teruntas itu Terus dipertahankan Ada USB Itu Harus ada Karena Haking itu Bicara Berdasarkan Bukti Tapi Kadang Ya Begitu Nah Perkara Jumlah perkara Yang di last Bertang Ketang Tunggung Ingkat Kira Saya Lihat Kondasalan 2020 Itu 60.000 60.000 Sekian Orang Disperse Sejutaan Tenggit Dan Agama 60.000 Sekian Nah 60.000 Masional Itu Jadi Di Tahun 2018 Atau 17 Kemarikun Itu Cuma Berapa Berdasar Ribu Sekian Di Tahun Ke Tahun Ke Ke Tahun Ke Atas Nah Yang Jadi Masalah Itu Hampir Rata-rata Yang Dispensasi Yang Orang Dispensasi Sampai Disana Kalim Terlama Terlama Dan Balik Terlama 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 Usia Masih Kadang Tiga Bulan Apa Bulan Terlaku Laki Terlaka Nafkah Terlaka Kerja Segala Macem Sudah Tinggal Unik Lagi Sekarang Lagi Dengan Orang Ini Yang Aneh Jadi Disana Penisah Tenggara Orang Tenggara 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 Saya Jadi Baru Setergara Begitu Jadi Inti Kewet Mencergah Itu Dengan Anak Kepergayaan Di Segala Macem Itu Pokoknya Hal Kecil Tenggara Sebengara Anggap Enteng Hal Yang Sebiasa Dibaga Sebengara 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 Tenggara Keadaan Kayak Gini Ini Kejadian Di Kenal Keluarga Angkat Sebengara Angkat Di Keluarga Tongol Yang Jelas Di Pengadilan Agama Ketika Ada Perkara Seperti Ini Orang Tua Laki-laki Calon Laki-laki Itu Tenggara 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 Di Satu Ajukan Misalnya DP Laki Seucukup Umur DP Perempuan Masih Dibu Umur Yang Cukup Umur Tenggara 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 Satu Tenggara 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 Ya Dua Ini Kawal Tenggara 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 Terjadi Ya Terjadi Itu Bisa Kawal Tidorang Dua Tenggara 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 Seperti Itu Memang Dua Dua Ditutup Tenggara 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 Seperti Itu Terima Kasih Nanti Dikim Bakar Lagi Wassalamuala Wabarakatuh Ya Baik Luar Dari Penjelasan Tari Rasanya Jadi Bahwa Sebenarnya Bukan Dampaknya Negatif Terhadap Perekonomian Kesehatan Dan juga Dosa Bafoya Dikatakannya Basah Budi Umur Karena Anak-anak Ini Masih Memiliki Masa Depan Cuma Dia Terperangkap Dengan Pernikahan Seperti Terjebak Masalah Pernikahan Baik Masih Ada Waktu Saya Buka Satu Segment Untuk Satu Orang Pernanya Dulu Untuk Kesempatan Ini Adakah Yang mau Dertanya Oke Untuk kesempatan Ini Saya Memberikan Kepada Ibu Yang Di Kanan Saya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Herlina Malik Dari Majelis Talim Al-Aulia Kilurahan Mado Pertanyaan Saya Di Sini Persyaratan Jika Kita Ingin Mengajukan Dispensasi Pernikahan Berapa Lama Kita Untuk Mendapatkan Hasilnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Baik Nah Ini Terkait Dengan Persyaratan Dispensasi Pernikahan Sarat-saratnya Apa saja Dan Berapa Lama Waktu Untuk Menyelesaikan Mengajukan Dispensasi Pernikahan Ini Sangat Tepat Kepada Parah Pari Untuk Menjauh Silahkan Jadi Yang Pertama Itu Yang Mengajukan Itu Orang Tua Misalnya Anak Yang Masih Dibawa Umbur Itu Dia Yang Mengajukan Datang Kesana Bukan Anak Tapi Orang Tua Orang Tua Dari Anak Tersebut Sampai Disana Itu Permohonan Sudah Permohonan Alasan Alasan Ada Jukan Biasanya Kita Kena Ptsp Namanya Pela Terpadu Satu Itu Nanti Dibantu Dibuat Surat Permohonan Di Kantor Langsung Sana Setelah Itu Serapi Paling Fotokopi KTP Orang Tua Fotokopi Kaktur Keluarga Tambah Den Akte Kelahiran Anak Akte Lahir Sesuaikan Dari Bukunika Bukunika Sekalian Sekiru Serapi Itu Kalau Ada Mungkin Surat Permohonan Sudah Sarasar Saras Yang Tadi KTP Dan Kota Keluarga Itu Sudah Tinggal Dapatkan Saja Ada Biaya Ada Biaya Sedikit Berkara Permohonan Mungkin Sekitar 200 Atau 300 Sesuai Jarak Tempat Dating Ada Ada Perkara Prodeo Berkara Prodeo Beratis Bisa Dianjukan Kesan Yang penting Keterangan Termampus Dari Keluar Atau Surat Yang Terkait Data Data Bantuan Bantuan Sosial Apakah Itu Ada Di Sana Terus Selanjutnya Setelah Itu Nanti Sidang Sudah Disini Cuma Dispensasi Satu Kali Sidang Satu Kali Sidang Sekitar Kurang Lebih Dp 11 Atau Dua Minggu Sudah Sidang Selanjutnya 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 Langsung Putus Hari Dan Hari Itu Anggir Di Penetapan Hari Itu Langsung Anggir Langsung Anggir Langsung Anggir Penetapan Itu Yang Nanti Dibawa Ke Kanto KUA Dibawa Kantor Kawa Untuk Dilewati Tindak Lanjut Sesuara Tersebut Yang Berlaku Di Kantor KUA Kalau Subawa Tidak Persyaratan Penetapan Penadilan Intinya Memberi Ijen Dispensasi Tadi Itu Sekiranya Kita Ternyata Ternyata Pusis Semuanya Disana Pelajar Terkaryat Yang Datang Ini Semuanya Karena Orang Tua Tidak Ada Salah Satu Orang Tua Tidak Datang Karena Tidak Meskipun Cuma Cuali Istri Cuali Mempelai Tidak 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 Hadir Disidak Wajib Kemari Sambil Makasar Kesini Wajib Seperti itu Saya kira Jelas Ya Baik Itu Gambaran Tentang Perseratan Memang Ini Memerupakan Sesuatu Yang Patut Kita Hindari Maka Lahirlah Perwali Nomor 2 Tahun 2021 Artinya Jangan Lagi Ada Orang Bermasalah Yang Datang Kepengadilan Agama Untuk Menyelesaikan Persoalan Persoalan Seperti Itu Apalagi Di Masa Pandemi Dari data yang tadi Sampaikan Bisa Disimpulkan Bahwa Tahun 2020 Itu Meningkat Artinya Masa Pandemi Di Saat Keluarga Di Rumah Tapi Pernikahan Usia Muda Juga Meningkat Ini Persoalan Ini Harus Kita Sikapi Bersama Baik Kita Berburu Sedentar Masih Ada Sesi Bertanyaan Saya Buka Di Segmen Berikutnya Pemirsa Agama TV Jangan Pajak Dari Lari Kaca Anda Taman Kalbu Sampai 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 Sampai